Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Fakta Malik Bawazir Suami Cudkeke Pengacara kondang poligami Yang harmonis selama 14 tahun Cudkeke mengaku butuh 5 tahun Untuk bisa diterima sebagai istri kedua Ia mengaku telah menjalani poligami selama 14 tahun Aktris senior ini mengaku selalu mengalah Dan sudah akrab dengan istri pertama sang suami Kini dirinya hidup bahagia dengan suami dan anak laki-lakinya Seperti yang diketahui Kalau Cudkeke menikah dengan Malik Bawazir Malik dikenal sebagai pengacara kondang Perlikahan Cudkeke dan Malik menjadi bukti Poligami yang harmonis dan jarang diterpa gosip miring Berikut sosok Malik Bawazir Yang merupakan suami Cudkeke Malik Bawazir dan Cudkeke menikah pada tahun 2006 Saat itu diketahui mereka menikah siri Malik merupakan pria kedua yang menikahi Cudkeke Sebelumnya sang aktris pernah menikah dengan pria asal Arab Ghatan Salen Hilabi di tahun 2001 Awal kedekatan keduanya diketahui publik saat Malik muncul bersama Cudkeke Di pernikahan Peggy Melati Sukma Kedekatan mereka bertambah saat mendirikan yayasan balai anak Dimana Malik Bawazir juga memberikan bantuan bagi anak-anak korban gempa Pada 26 November 2006 Mereka dikaruniai anak laki-laki bernama Syafir Rashad Fashka Alifa Jalani poligami Sebelumnya Malik sudah memiliki istri pertama yang bernama Zahra Christine Dari pernikahannya dengan Zahra Christine Malik memiliki anak perempuan yang bernama Salsabila Malik juga dikenal sebagai pengacara kondang saat memenangkan kasus multifisien Yang bersetaru dengan Marsanda Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!